Pemirsa kita beralih ke informasi ajang penghargaan bergengsi iNews Maker Awards 2022 yang sukses digelar. Penghargaan dianugerahkan kepada insan, lembaga swasta dan juga lembaga pemerintah yang telah memberikan kontribusi positif bagi Indonesia dengan melahirkan program dan inovasi terbaik khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi. INews TV kembali menggelar ajang penghargaan bergengsi iNews Maker Awards tahun 2022. Kali ini mengusung tema Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound yang digelar di Jakarta Konser Hall, INews Tower, Jakarta. Berbagai upaya strategis kebijakan program serta inovasi yang dilakukan oleh lembaga swasta dan pemerintah dalam mewujudkan percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 dianugerahi penghargaan iNews Maker Award tahun 2022 yang terbagi dalam tujuh kategori penghargaan. Salah satunya Bank Negara Indonesia yang mendapatkan penghargaan kategori Innovation of Marketing, Product and Service melalui inovasinya UBNI Mobile Banking. Penghargaan ini diterima oleh Direktur IT dan Operasi BNI, Bapak YB Hariantono. Penghargaan ini diharapkan dapat terus mendorong BNI memberikan kontribusi positif dalam menciptakan transformasi ekonomi yang lebih cepat, tangguh, dan berkeadilan di Indonesia. Malam puncak penghargaan iNews Maker Award 2022 juga dihadiri sejumlah menteri. Seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Syahirul Yassin Limpo, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta dimeriahkan oleh deretan bintang dan musisi tanah air. Tim Liputan Ayus melaporkan.